hai oke teman-teman saya channel Senegaming jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada mobile Legends nah teman-teman jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa event-event terbaru yang akan hadir di mobile Legends ya teman-teman ya jadi di khususnya di bulan September ini yang pertama disini untuk skin lancelot ya jadi skin lancelot itu akan hadir ya hari ini jam 3 sore di tanggal 8 September untuk skin ini itu akan hadir secara bandel jadi seperti biasa dibandel antara hero dan skinnya jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya heronya maka teman-teman harus membeli heronya guru ya dengan menggunakan BP bisa pakai BP ya tapi kalau misalnya teman-teman ingin pakai yang diamond ya bisa juga nah jadi untuk skin ini itu akan dihargain seharga skin epic ya karena untuk skin squad seperti Dragon Tamer itu selevel dengan epic epic shop ya maksudnya ya dan disini untuk harganya menjadi 609 diamond itu setelah dipotong kupon diskon ya tapi kalau enggak pakai diskon enggak pakai kupon diskon itu sekitar 629 diamond karena seperti biasa untuk prilisan skin itu akan dapat diskon 30% di minggu pertama jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin beli skin ini atau suka koleksi skin squad atau suka pakai hero dan slot dan tertarik dengan skin ini maka di minggu pertama ini adalah waktu yang pas bagi teman-teman untuk beli ini skinnya karena dapat diskon 30% di minggu pertama dan nanti kalau sudah lewat dari minggu pertama untuk diskonnya enggak ada lagi ya teman-teman harus beli dengan harga normal tanpa diskon lagian untuk skin ini lumayan keren yang lumayan jadi ini adalah skin ke-6 dari seri Dragon Tamer dengan mengambil tema naga ya di sini untuk armornya berwarna laga ke hitam gitu teman-teman dan ada efek-efek listriknya ya di sini untuk tampilan dari efek skillnya itu kayak warna ungu ke biru-biruan dengan efek-efek listrik yang pastinya keren panah Oke itu untuk skin lancelor Dragon Tamer selanjutnya di sini kita akan bahas untuk event surprise box ya teman-teman ya jadi untuk event surprise box itu sudah hadir di mobile Legends tapi yang versi teman-teman nge-spin pakai teman-teman di sini kita akan bahas untuk yang event spin gratisnya dimana seperti yang teman-teman kalian udah tahu ya untuk event pre-ordernya itu sudah rilis dan disini kita bisa melakukan pre-order untuk mendapatkan surprise box pre-register bundle jadi dari chest ini atau dari peti ini itu kita dapat tiga token joker card yang mana token joker card tersebut nanti bisa kita gunakan untuk ngelakuin spin gratis di event surprise box ini ya teman-teman ya dan untuk event spin gratisnya itu akan hadir di di tanggal 10 September jadi sekitar hari Sabtu ya ini hari Kamis Oh iya Sabtu ya jadi di hari Sabtu teman-teman udah bisa ngikuti event ini dan nanti di tanggal 10 untuk eventnya bakalan seperti ini ya teman-teman ya jadi ada dua tiket yaitu treasure ticket yang biru atau yang normal dengan yang treasure ticket yang adventure ya yang berwarna ungu masing-masing teman-teman bisa dapat tukar dua-dua ya dengan dengan menggunakan joker card yang teman-teman punya tapi setidaknya teman-teman harus pilih apakah ambil dua ungu atau yang dua biru satu ungu atau dua ungu satu biru jadi seperti itu tinggal teman-teman sukanya ambil yang mana ya dan pastinya nanti di tanggal 10 September itu bakalan ada misi dimana kita bisa mendapatkan tambahan dari token joker card ya pastinya nanti ada misi login misi bermain dan misi top-up ataupun menggunakan diamond di event surprise box ini dan ini dia untuk tampilan dari event surprise box yang sudah hadir ya di original server atau di mobile Legends jadi ini event yang buka-buka peti ya teman-teman ya lumayan juga untuk event ini mungkin bagi teman-teman yang untuk ngedapetin skin tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin di akunnya itu skinnya udah banyak kayaknya sebenarnya untuk event ini enggak terlalu worried ya takutnya ntar malah dapat yang sama malah ditukar jadi itu lagi fragment Oke dan ini dia untuk presunnya disini untuk presunnya bisa dibilang cukup komplit dan untuk skinnya juga cukup-cukup menarik ya teman-teman ya di mana disini ada skin gata-gata yang laki-box lalu ada skin lightborn juga sayangnya disini enggak ada yang lain buat yang alucard ya lalu ada skin laki-box yang ini Epic Lucky box semua ya teman-teman ya nah ini lalu ada juga skin collector yang bisa turun dapatkan ya di event ini lalu ada squad cyber juga lalu ada squad blazing west ya yang skin blazing west itu lalu ada squad penem juga nah ini dia lalu ada juga Epic shop ya kayak si moscop ini yang blood spear ini adalah epic yang bisa kita beli di shop atau yang harganya sekitar 800-an diamond gitu teman-teman lalu disini ada juga ada skin spesial yang bisa kita dapatkan disini untuk skin spesialnya bisa dibilang skin-skin yang udah cukup lama ya walaupun ada skin Valentine juga ini sepasang dua pasang lalu disini ada skin elite juga seperti biasa yang bisa kita dapatkan lalu yang terakhir adalah skin basic-skin basic ini pastinya ada ya teman-teman ya ini seperti biasa kita dijamin dapat yang skin Epic ataupun skin elite ya dan ini untuk eternity shop ya eternity shop ini adalah semacam item dimana kita bisa nukarin fragment yang kita dapat jadi fragment ini kalau kita dapat skin yang udah kita punya teman-teman itu akan ditukar menjadi ethernet effect nah dengan eternity fragment ini teman-teman bisa nuker dengan skin yang ada disini ya lumayan kalau misalnya teman-teman ada ngincar sesuatu skin yang ada disini mungkin mendapatkannya di spin agak susah tapi teman-teman bisa tukar di eternity shop ini ya dengan menggunakan fragment yang harusnya teman-teman kumpulkan sesuai dengan harga-harga yang ada di shop ini jadi seperti itu dan untuk petinya disini seperti biasa ada peti biru dan peti ungu peti ungu kita dijamin dapat skin Epic sedangkan untuk peti yang biru kita dijamin ini dapat skin elite ya teman-teman sesuai dengan peraturannya lanjut disini untuk new season terbaru yang juga nanti akan hadir ya jadi untuk new season ini sebentar lagi akan riset di mobile legend jadi untuk skin 25 akan berakhir diganti dengan skin skin pula ya season ya season 26 nah jadi di season 26 ini untuk temanya yang sudah bocor ya ini seperti ini jadi ada semacam talent tapi sayangnya talent ini kayaknya enggak jadi rilis ya di Odino server entah kenapa mungkin terlalu membingungkan atau gimana ya jadi tetap kembali ke sistem emblem jadi mungkin bagi teman yang udah menungguin talent ini harap bersabar ya enggak tahu ya apakah nanti akan dimunculkan atau oke lanjut disini untuk bahas season 26 ya ini sini untuk rank reward ini ada hadiah juga tapi ya hadiahnya ya tetap sama ya seperti biasa dan disini untuk season reward pastinya akan ada tampilan skin eksklusif untuk skin season 26 tapi kita bisa kita belum bisa lihat dan disini untuk reward yang kita dapatkan kalau kita di mitik ada semacam latar belakang profil lalu ada emote mitik juga lalu ada BP dan laki tiket yang bisa kita dapatkan kalau kita sampai di rang mitik jadi ya mungkin inilah yang bikin kita semangat push rank ya untuk mengklaim hadiahnya ya teman-teman ya gila jadi itu dia teman-teman untuk season 26 ya yang nanti akan hadir di Mobile Legends karena untuk season 25 itu sebentar lagi akan berakhir ya bahkan di advance server itu sudah masuk di hitungan hari ya untuk season 25 berakhir dan juga nanti akan masuk di di season 26 yang mana untuk di season 26 itu kemungkinan ya untuk hero yang revamp adalah Lashley dan juga Gusion teman-teman karena dari season 25 itu kan ada tiga hero ya yaitu Vexana Leomord dan juga Paramis dan untuk skin eksklusifnya itu akan diberikan kepada hero Uranus dengan nama skin skin yaitu Airden Relic jadi ini adalah skin eksklusif yang bisa teman-teman dapatkan di reward season skin 25 jadi diberikan kepada hero tank dan ini dia untuk tampilan skinnya, skinnya cukup keren ya teman-teman ya tapi kalau untuk efeknya kayaknya minim banget ya tapi ya harap dimaklumi ya teman-teman ya karena untuk skin season season memang rata-rata untuk kualitas skinnya ya cukup standar lagian untuk skinnya juga gratis jadi ya kita tinggal terima aja ya tetapi ya cukup menarik juga ya untuk kita koleksi sih sebenarnya teman-teman jadi kalau punya skin season yang komplit itu rasanya keren aja gitu ya jadi itu dia teman-teman untuk reward dari skin season 25 dan itu dia untuk event-event yang nanti akan hadir di mobilejen di bulan September terima kasih teman-teman telah menonton kita ketemu lagi di video yang lainnya bye bye